bahan pertama yang akan aku gunakan untuk membuat es ring gori oreo ini adalah ultramilk susu full cream yang kedua ada susu kental manis boleh vanilla boleh juga yang coklat sesuai selera yang ketiga ada gori oreo dua atau lebih sesuai selera yang ketiga ada beng-beng dua atau lebih sesuai selera ya kalian juga bisa ganti dengan snek kecil lainnya lalu sediakan segelas air putih satu gelas mangkok masukkan susu full cream ke dalam mangkok lalu campur dengan satu gelas air masukkan juga susu kental manis ke dalam campuran susu full cream dan juga segelas air aduk seluruh bahan-bahan yang telah dicampurkan dengan merata dan jangan lupa untuk dicicipin agar kadar manis sesuai dengan selera kalian masing-masing setelah tercampur rata remuk sedikit demi sedikit gori oreo jangan sampai terlalu remuk ya nanti remah-remahnya akan mengumpul di bawah remuk sedikit beng-beng agar tidak terlalu keras saat nanti didinginkan setelah selesai diremuk sedikit demi sedikit langkah selanjutnya adalah campurkan campuran susu tadi ke dalam gori oreo ataupun beng-beng yang tadi sudah disiapkan hindari mengisi gori oreo ataupun beng-beng dengan campuran susu yang terlalu penuh supaya tidak tumpah-tumpah ya teman Hai setelah selesai memasukkan campuran susu kalian bisa banget untuk nambahin stick es krim sebelum dimasukkan ke dalam kulkas supaya nanti makannya lebih gampang nah kalau disini aku nggak nambahin stick es krim karena aku lebih suka makan langsung dari tempatnya setelah seluruh step kalian lakukan kalian bisa langsung masukkan gori oreo dan beng-beng ke dalam kulkas nah lama pendinginan tergantung kulkas masing-masing ya teman-teman ada yang satu hari dan ada yang tiga hari nah es krim viral beng-beng ini bisa juga dijadikan usaha kecil-kecilan 0 0 selamat menikmati